Intro Yang intinya perlu kita dukung, didukung oleh seluruh pihak Ya berkaitan dengan, kalau kita melihat dengan kondisi saat sekarang ini yang memang banyak terjadi Ya apa namanya, ke DRT kah atau perceraian kah di tengah-tengah keluarga Ya karena memang salah satunya kurangnya atau bahkan tidak adanya persiapan sebelum menikah Itu satu masalah ya Masalah lain juga adalah keengganan atau terlambatnya menikah Ini dua-dua masalah ya Ya enggan atau melambat-lambatkan menikah juga ini masalah Dan juga menikah tanpa persiapan juga masalah Ya tapi kita ingin keluar dari dua permasalahan tersebut Maka judulnya cukup baik, ini karena dengan bahasa menyiapkan Ya disini ada kata menyiapkan, artinya ada usaha Ya menyiapkan diri menuju pernikahan suci Karena memang pada dasarnya menikah itu butuh persiapan Ya sekarang ini kalau kita lihat bagaimana Banyak ditimbulkan image ya bahwa Menikah atau khususnya menikah dalam usia muda itu adalah suatu masalah Padahal sebenarnya bukan menikah usia muda itu masalah Tapi menikah tanpa persiapan Menikah tanpa persiapan berapapun usianya maka akan menjadi masalah Baik ini sekilas tentang pentingnya pendidikan ini ya Tentu acara seperti ini ya Apalagi kalau saya melihat bahwa bagaimana kita umat islam ini Sekarang sedang diserang ya dari berbagai macam lini Ya kita ini sekarang sedang perang yang sangat berat Kalau sesudara kita di israel ya dilakukan perang fisik Maka kita ada perang psikologi Ya yang itu sebenarnya dampaknya lebih berat lagi Ya sebahagian umat islam merasa aman-aman saja dengan Indonesia Ya tetapi sebenarnya kita sedang tidak aman-aman di Indonesia ini Maksud saya tidak aman dari segi serangan-serangan ya psikologi tersebut Apa yang ingin saya sampaikan bahwa dengan kondisi seperti ini Maka umat islam harus berbuat Ya jangan menunggu harus berbuat Apa saja yang bisa kita buat untuk kebaikan islam ini Maka buatlah walaupun sedikit Ya karena nanti Allah tidak akan bertanya sama kita Sebesar apa keberhasilan Tapi Allah akan bertanya sama kita Apa yang telah kita buat untuk islam Maka ketika sebuah acara yang sudah kita rancang dengan baik Tujuannya adalah baik Dan barangkali respon dari peserta Ya masih minim jangan kecil hati Ya jangan kecil hati Bahwa yang terpenting adalah kita berbuat dengan persiapan yang terbaik Baik para peserta daurah persiapan Atau menyiapkan diri menuju pernikahan suci Tentunya hari ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri Dan untuk materi saya yang diminta adalah Berkaitan dengan urgensi dan tujuannya pernikahan di dalam islam Sebenarnya materi ini akan disampaikan oleh Ustaz Hatta Tapi karena beliau masih di luar kota Maka beliau meminta saya menggantikan beliau Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan manfaat Baik berkaitan dengan urgensi dan tujuan pernikahan Maka ada baiknya sebelum kita masuk berkaitan dengan urgensi Kita bicara sedikit tentang apa itu nikah Apa itu nikah atau apa itu menikah Nah para ulama kita Biasanya ketika mengungkapkan atau berbicara tentang Apa namanya definisi Maka biasanya akan berbicara tentang dari dua sisi Yang pertama dari sisi bahasa Yang kedua dari sisi syariat Yang kedua-duanya saling melengkapi nantinya Dari segi bahasa maka kita bisa lihat Disini disebutkan ya Nikah di dalam bahasa Arab bermakna menyatukan Atau menggabungkan Dalam bahasa Arab namanya addom Addom artinya adalah ini Ya Menyatukan dan menggabungkan Menggabungkan apa? Dua hal yang terpisah Ya Karena memang menikah itu kan antara laki-laki dengan perempuan Awalnya terpisah Selanjutnya disatukan Menggabungkan dua yang berbeda Satu laki-laki, satu perempuan Jangan satu laki-laki, satunya lagi laki-laki Ini gak bisa Atau satu perempuan, satunya lagi perempuan Ini kan jeruk minum jeruk Ini dalam Islam seperti itu Ya Baik Jadi menyatukan satu yang terpisah, yang berbeda Maka nanti para ulama kita juga ketika bicara tentang pernikahan Memang dalam pernikahan itu rentan terjadi perbedaan Karena yang menikah satu laki-laki, satu perempuan Ya Satu punya 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 apa namanya Pemikiran yang Yang jeruk tidak sama Yang jeruk seleranya juga kadang-kadang berbeda Maka ini harus perlu diperhatikan Bahwa ketika dalam menjalani kehidupan pernikahan itu Ya Kita tidak akan mengalami seluruhnya manis-manis terus Enggak Sebagaimana yang digambarkan di dalam Ya film-film Itu kan Satu yang tidak real Bahwa memang pernikahan itu Ya cenderung ada akan ada perbedaan-perbedaan Karena memang menikah itu adalah dari latar lakang yang berbeda Baik ini dari segi bahasa Jadi menikah itu dalam segi dari bahasa Arab Ya Adalah Abdam Apa namanya Menyatukan dan Menggabungkan Ya menyatu dan menggabungkan dua hal yang terpisah Atau juga sering digunakan dengan kata zawaj Jadi nikah itu Sinonimnya adalah Zawaj Artinya menyatukan Dan menggabungkan sesuatu yang Yang terpisah Baik dari segi syariat Ya ini tentunya banyak Pengertian-pengertian disebutkan oleh para ulama kita Ya tapi diantara makna syariat itu adalah bahwa Para ulama kita mengatakan Dari segi syariat Maka kata nikah itu cenderung kepada dua hal Yang pertama akad Dan yang kedua Ya Hubungan suami istri Ya ini dari segi syariat Bahwa menikah itu Ya dimana dengan dua Akad dan Ya hubungan Suami istri Karena memang ketika pernikahan Akan ada akad Ya Atau namanya dengan lain Bahasa lain apa Hijab dan Qabul Ya Satu orang menikahkan Wali dari si perempuan itu nanti Diterima oleh Calon pengantin dari Laki-laki Ya baik ini dari segi bahasa Ya dari segi bahasa Dan dari segi syariat Dan selanjutnya Berkaitan dengan urgensi ya Apa urgensinya menikah tersebut Nah para ulama kita Ketika Menjawab pertanyaan ini Maka mereka mengumpulkan Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi S.A.W. Jadi para ulama kita mengatakan bahwa Apa urgensinya Apa pentingnya menikah itu Jadi urgensi dari Menikah itu adalah Menikah Merupakan fitrah Fitrahnya manusia Ya menikah itu adalah Fitrahnya manusia Jadi orang yang tidak menikah Itu bisa diartikan Keluar dari Fitrah Meskipun ini tidak bisa Kita hukum secara umum Tapi nanti akan ada Lebih detail Tapi tidak kita hukum Untuk seluruh orang Tetapi pada dasarnya Ya menikah itu Adalah fitrahnya manusia Ya Naluri manusia Bahkan nanti Ya Allah Perintahkan kita Ini juga merupakan perintah Dari Allah Untuk menikah Sebagaimana Allah Sebutkan Ya di dalam banyak ayat Ya berkaitan dengan Menikah Ya diantaranya Allah mengatakan Ya Fangkihu Ma taubalakum minan nisa Ya Nikahilah Ya wanita-wanita yang baik Ini perintah Allah Kepada laki-laki Agar apa Menikah Kenapa kita diperintahkan Menikah Karena nikah itu adalah fitrah Ya Fitrahnya manusia Ya Apa istilah yang lain Ghurizah Insaniyah Naluri Ya Kemanusiaan Jadi manusia yang normal itu Memang punya naluri Untuk menikah Hal itu juga dijelaskan oleh Allah T.W.T Ya Di surat Al-Imran Ayat 14 Kata Allah Zuyinnalin nasi Hubbus syahawati Minan nisa Ya Ini adalah perkataan Allah Zat yang menciptakan manusia Ya Jadi Allah itu yang menciptakan manusia Allah lah yang paling tahu Apa isi manusia tersebut Nah yang sedang ngomong ini Siapa Allah yang menciptakan kita Apa kata Allah Zuyinnalin nasi Hubbus syahawati Minan nisa Ya kata Allah Dijadikan Ya Dalam pandangan manusia itu Indah Atau menyukai Ya Perempuan Ini bagi yang laki-laki Bagi yang perempuan Ya akan menyukai Laki-laki Artinya apa Menyukai Pasangan Itu ada dalam setiap Manusia Jadi manusia ketika lahir Potensi Menyukai lawan jenis Itu ada dalam dirinya Ya Jadi seperti misalnya komputer Itu sudah ada memang terprogram Di dalam itu Dan itu gak akan mungkin dihapus Tidak akan mungkin dihapus Karena memang itu sudah dibawa Sudah menjadi naluri Menjadi tabiat manusia Maka nanti Allah Tidak melarang manusia menikah Tapi justru memerintahkan Ya Tetapi Diberikan apa Jalannya Ya Ketika manusia Punya kecenderungan suka kepada lawan jenis Dan ini adalah suatu yang tabiat Tapi Allah kasih jalannya Tidak bisa jalan sendiri-sendiri Ya Baik Ini yang pertama berkaitan dengan Urgensi dari Pernikahan Atau apa namanya Kedudukan nikah itu Jadi pernikahan itu adalah merupakan Fitrah Yang mana itu diperintahkan oleh Allah Ya Dan juga merupakan Potensi yang dimiliki oleh Setiap manusia Maka ketika itu fitrahnya Kata Allah Maka Hadapkanlah wajahmu Kepada agama yang lurus itu Apa itu kata Allah Fitratallahi Lati Fataran nasa alaiha Ya Hadapkanlah agama Dirimu kepada agama yang lurus itu Dengan apa Menjalankan fitrah Yang Allah telah Ya Ciptakan fitrah kamu Di atas fitrah tersebut Jadi Kalau kita Kalau ada orang Menghindar menikah Maka sebenarnya Dia sedang lari dari Fitrahnya Ya Karena fitrahnya manusia Adalah Punya keinginan Untuk menyukai Lawan jenis Yang itu diperintahkan Dengan cara apa Dengan cara Menikah Baik Ini Berkaitan dengan Urgensi Ya Menikah tersebut Dia merupakan fitrah Dan juga merupakan Perintah dari Allah Ya Bahkan ketika Memerintahkan Allah Memerintahkannya Dua kali Yang pertama Kata Allah Fankihu Ma tobalakum Minan nisa Nikahilah Wanita-wanita Yang baik Yang kedua Allah Memerintahkan Orang yang berada Di sekitar Apa kata Allah Wa angkihul Wa angkihul Al ayamaminkum Nikahilah Apa namanya Nikahkanlah Ya Jadi Ada peran pribadi Ada peran komunitas Ya Kalau tadi pribadi Jadi masing-masing kita Yang laki-laki Diperintahkan untuk menikah Cari pasangan Ya Tidak cukup itu Allah Minta peran komunitas Misalnya kita nih Jamah Masjid Al-Wafa Jadi Komunitas Masjid Al-Wafa ini Punya tanggung jawab Untuk Menikahkan Orang-orang Yang berada Di komunitas ini Kata Allah Apa Wa angkihul Al ayamah Nikahkanlah Al ayamah Al ayamah itu Jamah dari Ayim Ya Ayim itu Artinya Jomblu Ayim artinya apa Jomblu Dan kalau dari segi bahasa Ayim itu Kata para ulama kita adalah Yang ini Azabun Orang yang tidak punya pasangan Baik laki-laki Maupun perempuan Baik sudah Belum menikah Atau sudah menikah Ya Ada kan orang perjaka Ini jumlu Belum menikah Ada duda Ini juga namanya Ayim Jadi kalau kita punya teman Belum menikah Ya baik laki-laki Mau perempuan Ini dia disuruh menikah Kalau dia belum menikah Maka kita sebagai teman Diperintahkan oleh Allah Apa Untuk menikahkan dia Artinya membantu dia Untuk menikah Baik dia Perjaka Belum menikah Atau dia jomblu Atau dia duda Ya ada teman Sudah menikah Mungkin sudah cerai Atau istrinya sudah meninggal Maka juga diperintahkan Kepada temannya Untuk apa Menikahkan Ya duda tersebut Jadi ayim Ayama itu Jama' dari ayim Ya ini pesertanya Enggak semuanya ayim Pesertanya jumlu semua Atau tidak ini Enggak ya Yang jelas pemateri Enggak jumlu Ya baik Baik ini berkaitan dengan Ya perintah dari Allah Jadi perintah kepada Pribadi dan juga perintah Kepada Komunitas Ya perintah kepada Komunitas Baik Selanjutnya Bahwa ternyata Ya Allah T.W.T Dan Islam secara umum Ya Tidak menyukai Hidup membujang Ya Tidak menyukai Hidup membujang Atau tidak menyukai Yang jumlu Ya Jadi jumlu itu Tidak disukai dalam Islam Maka nanti Allah Bahkan Rasulullah S.A.W.T Mengatakan apa Tazawwaju Al-Wadudal-Welud Ya Menikahlah Ya bahkan diperintahkan Kita untuk menikah Ya laki-laki mencari Ya perempuan yang Al-Wadud Al-Welud Laki-laki Perempuan yang Ya penyayang Dan juga perempuan yang Subur Ya kata Rasulullah S.A.W.T Fa inni mukathirun Bikumul ambiyah Yaumal qiyamah Karena nanti aku akan berbangga Dengan banyaknya jumlah kalian Ya dihadapan para nabi yang lain Pada hari kia Hari kiamat Ya Juga Bagaimana Rasulullah S.A.W.T Mengatakan An-nikahus Min sunnati Ya Faman lam Ya'amal bisunnati Falaisa minni Kata Rasulullah S.A.W.T Nikah itu adalah Bagian dari sunnahku Siapa yang tidak Mengamalkan Sunnahku Maka Dia bukan bagian dari Umatku Ya Meskipun disini artinya Tidak berarti Langsung keluar dari Islam Tidak Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W.T Membenci Atau tidak suka Orang yang Jumlu Ya Maka orang yang Jumlu itu Kalau memang sudah Sampai Cukup syaratnya Tapi masih menunda-nunda Nikah Padahal dia mampu Dia adalah termasuk Orang yang dibenci oleh Oleh Rasul S.A.W.T Juga kasus Pernah Rasulullah Didatangi tiga orang Yang bertanya Tentang kepada Aisyah Tentang Ibadahnya Rasul S.A.W.T Maka diantara mereka Merasa Bahwa mereka harus Mengejar Rasul S.A.W.T Diantara mereka Mengatakan Apa Kalau begitu Kalau begitu Saya tidak mau nikah Ya Karena dia menganggap Kalau dia nikah Nanti ibadahnya Terhambat Maka dia mengatakan Kalau begitu Saya tidak mau nikah Maka pernyataan ini Dibantah oleh Rasul S.A.W.T Kata Rasulullah Saya ada mendengar Di antara kalian Yang mengatakan Begini dan begitu Kata Rasulullah Sesungguhnya Aku adalah orang Yang paling takwa Kepada Allah Orang yang paling Takut kepada Allah Kata Rasulullah Dan aku juga Menikah Jadi Ada keinginan Sebagian orang Yang ingin menjumlu Supaya mau Fokus ibadah Itu Tidak dibenarkan oleh Rasul S.A.W.T Ya juga Sebagaimana perkataan Ibn Mas'ud Ada salah seorang Sahabat namanya Usman Ibn Mas'ud Yang ini Dia Ingin meninggalkan Istrinya Tidak mau lagi Dia tidak mau lagi Berhubungan dengan Istrinya Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Saya bacakan Saya bacakan beberapa Pernyataan Para Para ulama kita Berkaitan dengan Celaan Orang yang jumlah Di antaranya Adalah Dari Said bin Jubir Said bin Jubir Ditanya oleh Ibn Abbas Kata Ibn Abbas Kepada Said bin Jubir Wahai Said bin Jubir Apakah kamu sudah Menikah Kata Said bin Jubir Orang yang terbaik Dari Islam ini Dan dia memiliki Banyak istri Ini dikatakan oleh Ibn Abbas Ibn Abbas Mengingatkan Said bin Jubir Supaya segera Menikah Jangan lagi Jumlu Baik Ada perkataan lain Ini perkataan Tawus Tawus adalah seorang Tabi'in Dia mengatakan Bahwa Kata Tawus Tidak sempurna Ibadah seorang pemuda Sampai ketika Dia sudah Menikah Ini kata Tawus Salah seorang Tabi'in Kata beliau Tidak sempurna Ibadah seorang pemuda Sampai dia Menikah Jadi jumlu itu Apapun dia dilakukan Solat, puasa Dan segala macam Itu baik Tapi belum sempurna Sampai dia Menikah Dan semakin Sempurna ibadah kita Semakin tinggi Derajat surga kita Karena memang Nikah itu juga Bagian dari Ibadah Perkataan lain Wahab bin Munabih Mengatakan Wahab bin Munabih Ini juga salah seorang Tabi'in Beliau mengatakan Apa? Perumpamaan bagi orang Yang belum menikah Ini Kata Wahab bin Munabih Bukan kata saya Nanti yang tersinggung Tersinggung sama Wahab bin Munabih Saya cuma baca saja Apa kata Wahab bin Munabih? Perumpamaan bagi orang Yang belum menikah Ialah seperti Pohon yang ditiup angin Seperti apa? Pohon yang ditiup Angin Yang berada di tengah Padang pasir Kalau pohonnya diantara rumah Masih mending Terlindungi dari rumah Ini kata Wahab bin Munabih Orang yang belum menikah Itu seperti Pohon Yang ditiup angin Yang berada di tengah Padang pasir Terbuka sekali Gak ada penglindungnya Selanjutnya Apa kata Wahab bin Munabih? Yang pasrah Saat dibolak-balikkan Oleh angin Seperti ini Dan seperti itu Kasian ini jumlu Angin ke kanan Dia ke kanan Angin ke kiri Dia ke kiri Gak ada yang melindunginya Maka jangan sampai Anda seperti ini Seperti apa? Pohon yang ditiup angin Di tengah padang pasir Terombang ambing Kesana kemari Gak jelas Dan ketidakjelasan ini Cenderung akan membuat Apa? Mengarahkan kepada Apa? Kemaksiatan Yang tersinggung silahkan Tapi ini adalah perkataan Wahab bin Munabih Bukan perkataan saya Baik Ini diantara beberapa Perkataan-perkataan Para ulama kita Yang menunjukkan Bahwa memang mereka Apa namanya Tidak menyukai Menjumbluk Bahkan sangat Mengajurkan Kepada kita Untuk menikah Karena menikah itu Merupakan fitrah Fitrahnya manusia Dan juga merupakan Apa namanya Perintah Dari Allah T.W.T Baik Ini berkaitan dengan Urgensi Dari menikah tersebut Kita masuk kepada Poin selanjutnya Disini ada disebutkan Tujuan pernikahan Ada tujuan Pernikahan Baik Ini Dikumpulkan oleh Para ulama kita Ada Lima Yang mengatakan Ada enam Tapi salah satu Dengan yang lain Saling melengkapi tentunya Yang berkaitan dengan Menikah Atau tujuan dari menikah Apa tujuan menikah yang pertama Disebutkan disini adalah Untuk memenuhi Tuntutan naluri Ya Ini Memenuhi tuntutan naluri Manusia Jadi seperti yang disebutkan tadi Di ayat Di surat Al-Imran Ayat 14 Bahwa manusia itu Dihiasi Dalam dirinya itu Untuk apa Kecenderungan Menyukai Pasangannya Yang laki-laki Suka sama perempuan Yang perempuan Suka sama Laki-laki Maka Dalam rangka Memenuhi naluri Inilah Diperintahkan Kita menikah Dengan menikah Maka Terpenuhilah Tuntutan Atau kebutuhan Naluri tersebut Dan ini Diperingatkan Oleh Allah Berkaitan Bercerita tentang Orang-orang yang beriman Di antara sifat orang beriman itu adalah Walladhinahum Lifurujihim Hafidhun Ini orang-orang yang Menjaga kemaluannya Maksudnya Tidak berbuat yang haram Dengan Kemaluannya tersebut Illa ala azwajihim Kecuali Dia memenuhinya Kepada Isteri-isterinya Fainnahum Ghaidumalumin Maka mereka tidak akan Tercelah Jadi kata Allah Selanjutnya kata Allah Di al-muminun Ayat 57 Famanibtaqawara adalika Faulaikahumul adun Siapa yang Memenuhi nalurinya Bukan dengan cara menikah Maka mereka itu adalah Orang-orang yang Melampaui batas Orang-orang yang Tercelah Al-muminun Ayat 7 ini Kata para ulama kita Ini Mengingatkan kepada kita Bahwa naluri Manusia untuk menikah itu Kalau tidak dipenuhi Dengan cara yang benar Dengan menikah Maka cenderung Akan Dilakukan Dengan cara-cara Yang tidak Dibenarkan Ya Itu al-muminun Ayat Ayat 7 ya Kata Allah Siapa yang mencari cara Selain menikah Ada yang Kumpul kebo Ada yang berzina Ada yang lesbi Ada yang gay Dan segala macamnya Itu Ini akan terjadi Ketika nikah itu Dilarang Misalnya di sebagian agama Ada yang Melarang Tidak boleh Bagi pemuka agamanya Untuk Menikah Ya Apa yang terjadi Ya seperti Dikatakan oleh Allah Terbaru Al-muminun Ayat 7 itu Ya siapa yang mencari Dengan cara Atau siapa yang memenuhi Nalurinya dengan cara Selain menikah Maka mereka adalah Orang yang Tercelang Ya Intinya apa Bahwa pernikahan itu Adalah fitrah Ya Yang itu merupakan Jalan yang Allah berikan Untuk memenuhi Naluri manusia Ketika naluri itu Tidak dipenuhi Kebutuhan tersebut Tidak dipenuhi Dengan cara menikah Maka akan dilakukan Dengan cara-cara yang Bertentangan dengan Syariat Allah T.B Ya Ini Yang perlu kita perhatikan Supaya jangan sampai kita Terjerembab Kedalam perbuatan Maksiat Ya Baik Ini yang pertama Tujuan dari pernikahan adalah Memenuhi tuntutan Naluri Manusia Ya Yang kedua Adalah Membentengi akhlak Dan menundukkan pandangan Ya jadi Subhanallah Allah kasih Solusi Allah kasih Apa namanya Ibadah Karena nikah ini kan termasuk Ibadah Ya Yang Selain itu berfungsi Untuk kebutuhan manusia Ya Kepada fisiknya Dan juga itu Menambah ketaatannya Menambah pahalanya Ya Kepada Allah T.B Di antaranya adalah Bahwa menikah itu Membentengi akhlak Dan menundukkan pandangan Kata Rasul Sallallam Ya Ma'asyarah Syabab Manis Tato'amin Kumul Ba'ah Ya Wahai para pemuda Siapa yang sudah memiliki kemampuan Kemampuan disini Nanti kata Imam Nawawi Ada dua Yang pertama Kemampuan dari segi fisik Ya Sanggup untuk menikah Yang kedua Dari segi Finansial Ya Kalau sudah terpenuhi dua hal ini Kata Rasul Sallam Ya Falyatazawaj Maka hendaklah dia Segera Menikah Ya Kalau sudah terpenuhi dua-dua ini Al-Ba'ah Kata Imam Nawawi Ya Adalah Dua Ya Siapa yang sudah sanggup Dua kesanggupan Sanggupan yang pertama adalah Sanggup dari segi fisik Karena ada orang Secara fisiknya Tidak sanggup untuk Menikah Ya Yang kedua Sanggup dari segi finansial Dia bisa membiayai Ya biayai Membiayai apa namanya Pernikahan tersebut Ya Kata Rasul Sallam Falyatazawad Fa'innahu agaddu lil basur Wa ahsana Wa ahsana lil farj Karena menikah itu Lebih menundukkan pandangan Ya Kenapa terjadi Pandangan itu jadi liar Salah satunya Karena Ya belum menikah Meskipun Tidak Menjadi jaminan Ya bahwa orang yang sudah menikah Pandangannya akan tertunduk 100% Tidak Tetapi ini adalah Bagian dari usaha Yang diperintahkan oleh Rasul Sallam Agar dia menikah Dan dengan menikah itu Pandangannya lebih terarah Terjaga Ya Dan juga lebih menjaga Kemaluannya Ya Ini dua Dua Apa namanya Bagian tubuh manusia Yang Ketika ini terjaga dengan baik Insya Allah Ini akan mendukung Ketakuan seseorang Ya Pandangan Dan juga Kemaluan Ya Karena pandangan ini bisa Mengundang berbagai macam Kejahatan-kejahatan Termasuk Ya Kemaluan ini juga bisa mengundang Berbagai macam kejahatan Tetapi dengan menikah Maka pandangan ini Lebih terkontrol Ya Dan juga Napsu kemaluan itu Juga lebih terkontrol Maka ini juga Tujuan dari pernikahan Ya Apa itu Bahwa menikah Menjadikan apa Membentengi akhlak Ya Dan juga Menundukkan Pandangan Dan yang ketiga adalah Membentuk rumah tangga yang islami Ya Tujuan dari nikah itu adalah Membentuk rumah tangga yang islami Maka dalam islam Dibolehkan Bercerai Kalau ada sebahagian agama yang tidak boleh Tidak boleh bercerai Tapi dalam islam Dibolehkan bercerai Kapan Ya Ketika Ya Salah satu pihak Atau kedua pihak itu Takut Ya Untuk tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah Di dalam pernikahan tersebut Kenapa Kenapa dibolehkan bercerai Kalau tidak bisa menegakkan hukum Allah Dalam Ya Dalam pernikahan tersebut Karena tujuan dari menikah itu adalah Membentuk keluarga yang islami Keluarga yang menerapkan hukum Allah T.B. Jadi menikah Salah satu tujuannya adalah Bagaimana membentuk keluarga yang islami Keluarga yang dibangun di atas Ya syariat Allah Ya T.B. Dan yang keempat adalah Meningkatkan ibadah Kepada Allah T.B. Rasulullah mengatakan Wafibudu'i ahadikum sadaqah Ya bahwa Kata Rasulullah Ya Ketika seseorang berhubungan Atau menggauli istrinya Maka itu merupakan sedekah Ya kata para sahabat Ya Rasulullah Apakah seorang laki-laki yang Menggauli istrinya Ya Menjadi sedekah baginya Kata Rasulullah Bagaimana pendapatmu Kalau dia Memenuhi nalurinya itu Dengan cara yang haram Bukankah dia mendapat dosa Ya Karena manusia pasti membutuhkan Ya untuk Apa Memenuhi nalurinya Tapi cuman dua kemungkinan Dia penuhi dengan cara halal Atau dipenuhi dengan cara yang Haram Ya Ketika dia penuhi dengan cara yang halal Maka dia akan mendapatkan pahala Dia mendapatkan kenikmatan Dan seterusnya Maka kata Rasulullah Ketika dia penuhi nalurinya itu Dengan cara yang haram Dia berdosa Begitu juga lah Ketika dia penuhi nalurinya itu Dengan cara yang halal Maka dia mendapatkan pahala Ya maka kata para ulama kita Subhanallah Apa yang menyebabkan Ya seseorang itu Menunda menikah Padahal dia sudah siap Ya Bukankah itu ibadah Dan Bahkan dengan Dia mendapatkan Kenikmatan yang halal Dan dia juga mendapatkan pahala Ya Dari sisi Allah Juga kata Rasulullah Berkaitan dengan Sedekah Rasulullah Mengatakan Satu dinar yang engkau Sedekahkan di jalan Allah Satu dinar yang engkau Sedekahkan untuk Membebaskan budak Satu dinar yang engkau Sedekahkan untuk Orang miskin Dan satu dinar yang engkau Ya Apa namanya Sedekahkan untuk keluarga Kata Rasulullah Di antara sedekah Sedekah itu Yang terbaik adalah Sedekah yang engkau Berikan untuk Keluarga Jadi jangan tak Sebagian orang kan Nanti kalau saya menikah Nanti kalau saya menikah Ya uang saya habis Jangan Ya Saya butuh sedekah Silahkan sedekah ke masjid Sedekah untuk anak yatim Sedekah untuk ini Tetapi yang terbaik Kata Rasulullah Adalah sedekah Yang kita berikan Untuk apa Keluarga Maksudnya pasangan kita Dan anak kita Yang jomblo Bisa dapat seperti ini Enggak dapat Ya enggak dapat Anda sedekah untuk masjid Sepuluh juta Sedekah ke sana Baik Tetapi orang yang berkeluarga Dia sedekah untuk keluarganya Kata Rasulullah Pahalanya lebih Lebih banyak Ya Maka ini bisa didapatkan Tambahan pahala Ya dengan cara apa Dengan cara menikah Dan yang selanjutnya Adalah bahwa Ya Tujuan dari penikahan itu adalah Memperoleh keturunan yang Soleh Ya Dan juga mendatangkan Ketenangan Jiwa Ya Kata Allah Tawar Wa ta'ala Wa min ayatihi An khalaqalakum Min anfusikum Azwaja Litas kunu ilaiha Ya Kata Allah Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Adalah Allah Menciptakan pasangan Dari Diri kalian Laki-laki Maksudnya Yang dari perempuan Ya Apa fungsinya Kata Allah Litas kunu ilaiha Supaya kalian merasa Tentram Ya Merasa tenang Ya Maka dengan menikah Jiwa menjadi Tentang Ya Artinya apa Orang yang belum menikah Jiwanya cenderung Tidak tenang Ya Bahkan berapa banyak penelitian menyebutkan Ya Kecenderungan orang-orang yang jumlo ini adalah Ya Bisa memiliki emosi yang lebih tidak terkontrol Ya Ada sebagian orang memang Suka marah-marah Ada beberapa mahasiswa Ya Sangat tidak suka sama dosennya Kenapa? Karena dosennya marah-marah saja kerjanya Ya Dibilang kenapa? Ternyata setelah diteliti dosennya belum menikah Maka kerjanya marah-marah terus Ya Juga di antara keluarga seperti itu Ya Suka sedikit-sedikit Apa namanya Tersinggung Emosi Salah satu penyebabnya apa? Karena dia belum menikah Karena kemenikah itu mendatangkan ketenangan jiwa Bahkan banyak juga kejadian di antara mahasiswa Ya Belajarnya tidak fokus Ya Apa? Kalau dulu ada istilahnya marut hamid ya Marut hamid artinya penyakit ingin menikah Ya Tapi setelah menikah ternyata subhanallah Hapalan kurangnya lancar Belajarnya bagus Ya begitu Kenapa? Karena memang Ya ketika kebutuhan menikah itu sudah mendesak Dan tidak dipenuhi Maka terjadilah Apa Apa namanya Akhirnya merusak Ya konsentrasi Ya bisa saja diantara yang jumlah ini Ya barangkali pekerjaannya tidak maksimal Belajarnya juga belum maksimal Atau menghapal Qurannya belum maksimal Bisa saja salah satunya Karena belum menikah Ya insyaallah dengan menikah Maka jiwa semakin tentram Semakin tenang Dan ya pekerjaan-pekerjaan juga dapat diselesaikan dengan cara yang baik Baik-baik ini waktunya kita singkat Ya mungkin demikian untuk pemaparan materi dari saya Ya mudah-mudahan berkenan ya ini cukup singkat Ya tapi tidak apa-apa nanti kita bisa pertajam dengan tanya jawab Ini yang dapat saya sampaikan Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Ya bagi para jumlu-jumlu disini Apa istilahnya? Jumluan, jumlu wati Ya yang memang sudah siap menikah Ya tentunya perlu mempersiapkan diri Untuk segera mendapat pasangan Ya yang solid dan pasangan yang Soleha Demikian mudah-mudahan bermanfaat Saya kembalikan kepada moderator Saya akan senang melihat teman-teman Saya akan senang melihat teman-teman Saya akan senang melihat Masya Allah Jadi saya sudah menjawab Sebelumnya Saya sudah menjawab Kita buka Buang Awan Dan buang Buang Insya Allah Yang tertanyaan Jangan tolong rancang Berubah Buku Insya Allah Buku 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 Mungkin Jadi Ya Silahkan Masya Allah Assalamuala Assalamuala Wabarakatuh Baik Ya Masya Allah Baik Ya Baik Kalau yang Lampuan Sudah Iya silahkan Salam Solusi persiapan baik Silahkan kalau ada yang akhwat dari yang akhwat Jumlu wadi apa namanya Jumlu wadi Jumlu wadi Jumlu wadi Jumlu wadi Jumlu wadi Jumlu wadi Jika tidak ada yang bertanya Karena ada yang berterusan Kayaknya takut bertanya Ya silahkan Lagi proses menulis Baik kita jawab aja dulu ya Ya baik Baik Ya terima kasih atas Atensinya atas perhatiannya Ya ini banyaknya pertanyaan menunjukkan bahwa Sudah terkompori hari ini Baik Sebenarnya ada pertanyaan yang kedua ya Bagaimana solusinya Karena memang kita sebutkan tadi bahwa menikah ini membutuhkan persiapan Bagaimana solusinya memang dia sudah menikah Tapi belum ada persiapan Tentu jawabannya ya lakukan persiapan segera Ya lakukan persiapan Segera ya Bahwa Ya kalau kita lihat di kuah sendiri juga ada Apa namanya Bimbingan calon pengantin ya Apa namanya itu Apa istilahnya Apa itu Saya lupa nama programnya Gak salah begitu Bimbingan calon pengantin ya Ini kan salah satu bentuk Persiapan Yang memang Apa namanya Tahapan yang harus dilalui oleh orang yang akan menikah Cukup bagus ya pikir ini yang program yang sudah dibuat Begitu juga bagi yang Yang dia sudah mau Sudah mau menikah Tapi belum punya persiapan Bagaimana kita kata Lakukan persiapan Ya Lakukan persiapan Tentunya persiapan yang menyeluruh Yang pertama persiapan Ya Secara fisik Ya mereka ini Tentunya masing-masing punya Apa namanya Penilai dan pribadi Karena memang kata Imam Nawai Rahimahullah Dalam kitabnya Apa namanya Saraf sahih muslim Ya Beliau mengatakan Bahwa ini dimaksud dengan Ba'ah itu Kata Rasulullah Siapa yang sudah sanggup untuk menikah Maka hendaklah dia Segera menikah Ya Kesanggupan disini Seperti yang disebutkan ini Pertama kesiapan secara Fisik Ya Artinya Kalau memang dia mesti punya masalah fisik Dia diperbaiki segera Diobati segera Yang kedua Persiapan dari segi finansial Persiapan dari segi finansial Ya Dan ini perlu kita Ingatkan nih Kepada para Para orang Para Apa namanya Peserta Dan juga Kepada kita semua Bahwa Kata Rasulullah Ada tiga kelompok Salah sun Hakun Allah Awnuhum Ada tiga kelompok manusia Kata Rasulullah Yang pasti Allah akan bantu Ya Kata Rasulullah yang pertama adalah Al-Mujahid Orang yang berjahad Orang yang berjahad di jalan Allah Kalau betul-betul dia mau berjahad Di jalan Allah Allah pasti akan bantu Yang kedua Al-Mukhatab Orang ini Buddha Yang memang ingin menebus dirinya Dia ingin merdeka Dan ingin dia Dengan cara apa? Dengan cara dia mau bayar Dia usaha kerja dan segala macam Pasti Allah bantu Yang ketiga Kata Rasulullah Orang yang mau menikah Tujuannya apa? Untuk menjaga diri Agar tidak Jatuh ke dalam perbuatan Mak Mak Siap Ini hadis dari Rasulullah Kata Rasulullah Tiga kelompok ini Pasti dibantu oleh Allah Jadi begitu juga berkaitan Dengan finansial tadi Anda usaha Kerja Siapkan uang Ya meskipun tidak harus Banyak kita Yang pertama adalah Untuk biaya pernikahan Dan selama Anda sudah kerja InsyaAllah Bentuk biaya kehidupan Apa namanya pasangan Anda Dan setelah itu InsyaAllah Allah akan berikan kemudahan Maka siapkan finansial Yang selanjutnya Yang kedua Finansial siapkan Ya Tentunya tanpa harus Menunggu terlalu lama Ya sebagian orang mengatakan Ya Beritanya Kenapa belum menikah Nanti rasa nikah Kalau sudah punya mobil Kalau sudah punya rumah Dan seterusnya Ya Justru yang sebenarnya Yang paling enak itu Kalau kita sudah nikah Sambil nikah Ngumpulin uang Bisa beli mobil Ya bisa beli rumah Itu lebih akan terasa enak Daripada Anda menikah Sudah punya mobil Sudah ini Ya Jadi Lakukan persiapan finansial Ya semaksimal mungkin Kalau memang belum Belum mampu Ada mungkin sebagian orang Sebagian anak Yang memang orang tuanya siap Mendanainya Sudah apa-apa Sudah siapkan Dan selanjutnya Persiapan berkaitan dengan ilmu Ya ini bisa Dengan baca buku Ikut daurah seperti ini Ya cukup baik Ya konsultasi dengan ustad Ya ini Jadi intinya apa Lakukan persiapan Ya Ikhlaskan niat Lakukan persiapan Ya Dan ingat hadis Rasulullah Salah satu kelompok Yang pasti akan dibantu oleh Allah Adalah Ya seorang yang mau menikah Karena tujuannya Menyelamatkan diri Dari fit Fitnah Apalagi zaman sekarang ini Zaman sekarang ini Fitnah dimana-mana Bahkan fitnah masuk ke kantong kita Masuk ke rumah kita Ya Maka tidak ada alasan Untuk mengakhirkan Apa meni Menikah Jangan Jadikan alasan belum siap Ya jujurlah sama Allah Ya kerana Allah membutuhkan apa Membutuhkan apa Kejujuran kita Ya Allah itu menunggu kejujuran kita Kalau kita jujur Pasti Allah akan bantu Kata Allah Tabaraka wa ta'ala Waladina jahadu fina Lanahdiannahum subulana Orang-orang yang serius Untuk menjalani Jalan kami Untuk menjalankan ketaatan Kata Allah Lanahdiannahum subulana Bahkan Allah mengatakan Benar-benar kami akan tunjuk Yang akan kami bantu Ya Tapi kenapa ada orang Melaku ingin menikah Tapi kok gak Kayaknya masih sulit Bisa saja salah satunya Belum serius Bulutnya ngomong Ya Bahkan ada sebagian ditanya Kapan menikah Saya may May apa Maybe yes Maybe no Ini kan main-main Kayak gini kan Maybe yes Maybe no Ada lagi sekalian Kenapa belum menikah Ya Tolonglah dibantu saya Ustaz Apa Carikan akhwat Boleh apa Syaratnya Syaratnya empat Semua jadi harus penuhi Rasulullah mengatakan Tungkahul mar'atul ya arba'in Ya Biasanya Kata Rasulullah Seorang wanita itu Dinikahi karena Empat hal Yang pertama apa Lima liha Karena hartanya Yang kedua Lihasa biha Karena keturunannya Ya Selanjutnya apa Walijama liha Karena kecantikannya Yang keempat Karena Walidiniha Karena agamanya Ini kata para ulama Kita kabar dari Rasulullah Kabar Selanjutnya Kata Rasulullah Apa Ya Fazbar Bidhatiddin Pilihlah yang bagus Pilihlah yang bagus Agamanya Ini perintah Yang empat ini kabar Yang satu perintah Pemuda sekarang Banyak dibalik Yang empat ini jadi perintah Yang satu jadi kah Kabar Ini salah Ya Ini empat Kabar Kabar dari Rasulullah Biasanya Kata Rasulullah Apakah kata Rasulullah Nikahilah wanita yang cantik Yang ini Enggak Kalau kayak gitu Caranya Waduh habis kita Mungkin mereka gak menikah Kan begitu Ya Ini kabar Rasulullah Yang perintah itu Apa kata Rasulullah Fazbar Bidhatiddin Cari yang bagus Agamanya Ya Jadi ibaratnya Kata para ulama kita Agama yang bagus itu Nilainya satu Ya Kaya Nol Ya Keturunan baik itu nol Cantik itu nol Ya Tiga nol Kalau nol Sepuluh nol Ada gak artinya Gak ada Kapan nol itu berharga Ketika ada angka satu Bagus agamanya Dia cantik Jadi sepuluh Bagus agamanya Kaya Jadi seratus Bagus agamanya Keturunannya bagus Jadi seribu Ya Tapi ada Gak ada tiga Ada satu nilai Anda kumpulin cantik Nol Ya Apa namanya Kaya Nol Keturunan bagus Nol Tapi gak bagus agamanya Mau anda ini Tiga ini Gak ada artinya Ya Maka Kata berulang kita Jangan dibalik Yang kabar itu Biarkan dia kabar Yang perintah itu Yang kita ke Kejar Kalau anda bisa mengumpulkan Masya Allah Alhamdulillah Kalau gak ada masalah Ya Kecantikan itu Berapa lama lah Ya Tetapi kalau Yang agamanya bagus Insya Allah Ya Akan mudah Ya Bahwa hidup ini Ya Tidak Seperti Apa namanya Kata Pempatah Arab Bahwa Selama anda hidup Di dunia ini Tidak akan lepas Dari musibah Gak akan mungkin Hidup terus Ada uang belanja Terus Imam Syafi'i Mengatakan Aflas tu Salah semarad Semar tayas Sertu Kata Imam Syafi'i Rahimullah Aku pernah Bangkrut Tiga kali Imam Syafi'i Bangkrut Tiga kali Kalau anda cari Yang cuma modal cantik Harus sakit kepala anda Kenapa Bayar uang Make up nya saja Gak cukup Listrik aja belum dibayar Mengirim uang make up nya lagi Beginilah kondisi hidup Tapi kalau yang kita dapat Adalah wanita yang solehah Apa yang dialami Imam Syafi'i Terje masalah Bangkrut Tiga kali Imam Syafi'i Jadi kita siap hidup Seperti itu Kadang-kadang memang Awal begitu nikah Dapat kerja Bisa saja setelah itu Putus kerja Awal menikah Ada usaha naik Setelah itu Itu biasa Dan ini kalau anda dapat Wanita yang soleh Masya Allah Maka baik Jadi intinya adalah Lakukan persiapan Jujur sama Allah Ikhlaskan niat Lakukan persiapan Insya Allah Pasti Allah akan Bantu Dan cari yang apa Fazbar bidatid din Cari yang bagus Yang bagus agamanya Insya Allah Kata Rasulullah Kita akan selamat Baik Ini secara ringkas Yang kedua adalah Bagaimana Bagaimana Bagi orang yang menunda nikah Karena masih ingin Memberikan perhatian Kepada orang tua Jadi yang pertama Yang saya sampaikan adalah Karena sebagian orang sekarang Sebenarnya mencari-cari alasan Kalau kita katakan Mencari-cari alasan Itu tidak benar Mencari-cari alasan Itu tidak benar Tetapi kalau memang Ya kondisinya Bagaimana Barangkali memang Orang tuanya dalam kondisi Yang sangat berat Katakan misalnya Orang tua harus operasi Kalau dia operasi Sangat sakit berat Atau bisa sampai meninggal Kita katakan Tidak mengapa Dia membantu ini Tetapi Ketika memang Kondisi orang tua Bisa berjalan Seiring Kita bisa bantu orang tua Kita bisa menikah Kita bisa bantu orang tua Insya Allah Ya Apa namanya Insya Allah Pasti Allah akan Allah akan mudahkan Jadi intinya adalah Bahwa insya Allah Menikah ini Tidak akan menghalangi kita Dari Melakukan kebaikan-kebaikan Yang Yang lain Ya Jangan dipertentangkan Jangan dipertentangkan Ya Bahkan kata Allah T.W.T Iyakunu fukhara Kalau seandainya mereka Dalam kondisi fakir Maka Allah akan Mencukupkan Ya Jadi nikah itu Akan mencukupkan Akan memberikan keberkahan Bagi harta kita Maka jangan dipertentangkan Ya Jalankan ini Yang lain juga akan Ikut Insya Allah Ya Baik Ini yang dapat saya sampaikan Sekali lagi jujurlah Dengan Ya Apa namanya Allah Ya Dan niatkan Untuk mencari Melindungi diri Dari hal-hal yang Dilarang oleh Allah T.W.T Ya pasti Allah akan Berikan Ya kemudahan Ya Allah T.W.T Ya Ada yang lain Ya 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 Bagaimana untuk Akhwat yang telah siap Untuk menikah Apa yang harusnya lakukan Karena Akhwat sudah menunggu Masya Allah Ya baik Ya Bagaimana untuk akhwat Ya Yang sudah siap untuk menikah Ya Maka Bahwa yang pertama Seperti kita Saya sampaikan tadi Bahwa perkara menikah ini Memang dibutuhkan Apa namanya Dukungan ya Dari pribadi dan juga dari Komunitas Ya Maka yang pertama Saya nasihatkan kepada yang memang Sudah siap menikah Dan juga belum datang Jodohnya Yang pertama Niatkan Ikhlas kepada Allah Bahwa menikah Ingin dalam rangka Menjaga diri Jangan sampai Ya Apa namanya Terganggu Jangan sampai terjelebab Kedalam perbuatan maksiat Yang kedua Datangilah orang-orang yang kita kenal Kalau memang masih punya orang tua Bilang sama orang tua Ya Bilang sama orang tua Ya Ingin menikah Atau kalau memang Dia punya teman Atau dia punya ustazah Datangi Ustazahnya Usaha Ya sampaikan kepada ustazah tersebut Bahwa memang sudah ingin menikah Dan saya yakin Ya Ustazahnya akan Membantu Datangi keluarganya Ya Jangan menunggu bola saja Ya lakukan Tidaknya masalah itu Ya Yang menjadi masalah adalah Ketika Menerima Justru melakukan Hal-hal yang diharamkan Itu bukan hal yang diharamkan Bukan hal yang Yang apa namanya Yang aneh Tidak ya Ya Bahwa dengan Apakah sesuai dengan Budaya timur Kita katakan sesuai Yang tidak sesuai dengan Budaya timur itu adalah Kumpul kebo Zina itu tidak sesuai Tapi ketika seorang perempuan Ya Meminta kepada orang tuanya Kepada orang-orang terdekatnya Ya Kepada teman-temannya Untuk dicarikan Jodoh itu hal yang baik Ya Tidak bukan suatu hal yang tercelah Jadi kalau yang sudah siap menikah Ya Ikhlaskan niat Berdoa sama Allah Datangi orang-orang terdekat Dan ini juga kita ingatkan Kepada para orang tua Ya Kepada para wali Ya Yang memang sudah punya anak Di usia-usia menikah Ya Maka Bantulah dia Juga kepada para teman Kepada mungkin musyrif Kepada musyrifah Kepada ustazah Yang punya Anak-anak bimbingannya Yang memang sudah siap menikah Ya Hendaknya dibantu Bahkan kalau disini Di wahdah ini Ada memang lembaga khusus ya Lembaga apa namanya tadi LP2KS Ya mungkin ini bisa jadi Salah satu solusi Ya Datangi ketuanya kah Atau siapanya kah Ya Tentunya yang perempuan Atau Suruh abangnya Kalau memang punya abang Suruh abangnya hubungi teman-temannya Untuk mencari pasangan-pasangan yang Yang soleh Ya Jadi ini Saran dari saya Bagi yang sudah siap menikah Kuatkan niat Ikhlaskan niat Dan mintalah bantuan Orang-orang yang berada Ya Di sekitar Tetapi Ada sekarang ini Marah Apa ya Birojodoh ya Birojodoh ya Terhadap Birojodoh ini Hendaknya lebih hati-hati Ya Kecuali memang kita sudah tahu betul Siapa pembina di Birojodoh tersebut Kalau gak jangan Karena banyak kejadian Masuk-masuk Birojodoh Ya Akhirnya apa Dapat pasangan yang tidak Baik Ya Apalagi kalau sekarang Jamannya Itu foto bisa diedit Ya Lembu bisa berubah manusia sekarang Ya kan Lembu bisa berubah manusia Apalagi manusia Ya Foto Yang nilainya pertama dia Lima Bisa jadi seratus Ya Maka hati-hati dengan Birojodoh Karena ada beberapa kasus kejadian Ya terbanyak terjadi apa Penipuan Maka yang lebih saya sarankan adalah Datangi orang-orang Atau pihak-pihak Memang sudah kita Yang sudah kita kenal Ya Semoga Allah memberikan kemudahan Ya bagi para akhwat Yang sudah siap menikah Untuk segera mendapatkan Ya jodoh-jodoh yang Yang soleh insyaallah Ya ini dari saya Kita cukupkan Oh baik Satu lagi ya Baik silahkan Iya Nah Tadi Akhwat Iya Ikhwan ya Iya Karena Sekarang Menurutkan diri Pertanyaannya apa ini Pertanyaannya Kan yang sering disampaikan itu Seperti Menawarkan diri Kepada Bapak Bagaimana Menikahkan diri Fenomena Rakyat Yang Sekarang Yang kami Kepitir Ya Malah Kebalikannya Yang menunggu Menunggu Oke Iya Baik Jadi pada dasarnya Perintah untuk Menikah itu kan Untuk laki-laki Kata Allah Wanita-wanita yang Baik Jadi laki-laki itu Harusnya memang Dia yang aktif Ya bukan malah Dia yang menunggu Dia yang mencari Ini salah ini Malah laki-laki menunggu Laki-laki aktif Cari Dia mencari Cari Kemana cari Silahkan Dikejar Dan masalah Ibadah itu loh Ya Kenapa harus malu Ya Sama kayak orang naik haji Ya Daftar Harus nunggu dan segala macam Dia kejar Ya begitu juga menikah Dan Jangan putus asa Kalau gak diterima Di satu tempat Saya di tempat yang lain Ya Jangan sampai ada istilah Kutung hujan damu Itu prinsip yang lemah Saya mau nikah Kalau sama dia Walaupun nanti Nggak usah sekarang Itu prinsip yang salah Laki-laki itu prinsipnya apa Kalau gak diterima Bilang ini Kalau kamu gak terima saya Itu dua kapal Belum dibongkar di pelabuhan Banyak Ya seperti itu Jadi laki-laki harus Mencari Ya jadi mencari Ya ingat Ini adalah ibadah Yang memang kita diperintahkan Untuk segera melakukannya Ya terutama bagi yang sudah Sudah siap Ya jadi jangan menunggu Yang kedua Seperti saya sebutkan tadi Saya ulangi sekali lagi Syaratnya jangan terlalu tinggi Ya ini yang menyebabkan Seseorang itu Kadang-kadang sering terlambat Menikah Ya saya punya beberapa mahasiswa Ketika dia ketanya Ustaz saya mau menikah Ustaz apa syaratnya Dia bilang Saya cari yang hafizuh Ustaz 30 juz Wah insya Allah Baik Kamu berapa juz hafalnya Ya saya baru juz 30 Ustaz Ya saya bilang ya Anda mengerti dirilah Bagus tujuannya bagus saya bilang kan Tapi gara-gara mencari hafiz 30 juz Anda menikahnya terlambat Itu tidak benar saya bilang Ya tidak benar Kalau dia bilang Sudah sebenarnya Sekarang ini sulit Ustaz Tidak sulit Kalau Anda mau mencari Banyak sekali Ya pesantren sekarang berapa Ratusan Ya Bahkan memang Kabar dari Rasulullah Bahwa semakin akhir zaman Jumlah perempuan itu semakin banyak Daripada laki-laki Laki-laki Cuma pertanyaannya adalah Ketika dia mengatakan sulit Ustaz Yang pertama Apakah Anda sudah serius mencari atau tidak Ya Yang kedua Ya pertanyaannya adalah Persyaratan Anda bagaimana Ya Masing-masing kita punya Apalah ya Kata orang berkaca diri lah Kalau kita nilai 8 Ya gak usah maksa cari 10 lah Kalau dapat 10 Alhamdulillah Tapi gak ada benar masalah Yang penting dapatnya orang Soleh Jadi sekali lagi kita kembali Bahwa Laki-laki menunggu Itu salah Karena kata Allah Fankihu matabalakum Nikahilah Ya Perempuan-perempuan Atau nikahilah Perempuan-perempuan yang Yang baik Jadi dasarnya Laki-laki mencari Mencari Tetapi carilah Ya pada tempat-tempat Ya yang baik Ya utamakan Atau jadi prinsipnya adalah Yang pertama Bagus Bagus agamanya Ya baik Baik ini yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurang mohon maaf Baktunya ya